Ruko teras Soreang Residence ini berada di dalam komplek Soreang Residence dan dekat sekali dari pintu tol Soroja Soreang Residence ini sudah sold out sangat dibutuhkan unit-unit komersil Bismillah, Assalamualaikum masih dengan saya Ahmad Maulana di DSK Channel kali ini saya berada di perumahan Soreang Residence dimana di dalamnya ada unit-unit komersil yang ditawarkan juga yaitu teras Soreang Residence jadi unit-unit komersil ini ditawarkan dalam bentuk rumah toko ya, Ruko ya dan Alhamdulillah di sebelah saya sudah ada owner sekaligus developernya ya silahkan dengan Pak Adrian Adam sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita mencoba menyampaikan bahwa unit yang kita tawarkan kita beri nama Soreang Residence, teras Soreang Residence ini adalah bagian dari kawasan perumahan yang besar jadi menariknya pertama Soreang Residence itu memiliki satu akses pintu di sana satu akses pintu masuk jadi tidak ada akses pintu lain selain di sini jadi ini jalan utamanya ya? jadi ini jalan utamanya jadi unit yang kita tawarkan sebelumnya ada 21 unit rumah tapi saat ini sudah terjual habis sekarang tinggal 14 unit Ruko di sini kita ada 14 unit baru terjual 2 unit jadi masih ada 14 unit Ruko jadi 12 unit ya? 12 unit Ruko menariknya Ruko ini pertama adalah kita memiliki area parkir yang luas jadi dari jalan sampai ke area Ruko itu 8 meter lebarnya ini berapa nih Pak? lebar muka Ruko nya itu 5 meter jadi total luas tanahnya itu 50 meter 50 meter itu lebarnya 5 ke belakang 10 sertifikatnya sudah sesuai peruntukan yaitu HGB HGB Ruko itu setingkat SAM tapi memang peruntukannya adalah buat komersial jadi kalau kita mau usaha di sini untuk perizinannya, izin tetangga, izin domisiri dan lain-lain Insya Allah tidak akan Insya Allah sudah clear ya Pak ya? clear, tidak akan dipersulit lagi begitu mungkin yang bisa kita sampaikan ini sudah dari tahun berapa nih Pak? seorang residensi sudah lama ya, mungkin sudah 10 tahunan lebih tapi kita di sini kelola sekitar 3 tahun oh 3 tahun, untuk unit komersialnya ya? iya unit komersial ini baru kita tawarkan dan kita jual dengan harga murah, terbaik lah ya dari kompetitor sekitarnya ini harga terbaik untuk dua lantai seperti ini kita dijual harga 740 juta untuk cufflinknya Pak? kalau cufflink juga bisa kita bisa jual di 400 juta dengan dimensi yang sama ya? dimensi yang sama 5 x 10 kalau kita beli cufflink itu sudah termasuk IMB-nya IMB untuk Ruko dua lantai jadi buat yang mau ambil cufflink bisa pengen bangun sendiri nih, silahkan silahkan saja ya sudah input IMB-nya, jadi sudah lebih mudah tinggal pilihannya mau kita bangunkan atau mau bangun sendiri itu di opsional ya? opsional baik guys, demikian kata pengantar dari owner daripada Ruko Teras Soreyang Residence kita akan lanjut dengan room tour dan juga kita akan review di lingkungan sekitarnya check it out kali ini saya sedang berada di Soreyang tepatnya di komplek perumahan di komplek perumahan terdapat unit Ruko terdapat unit Ruko dibangun letaknya di sebelah kanan jalan dari arah masuk ini berjajar nanti ini sudah dibangun ada dua unit Ruko oke kita langsung aja ke unitnya terlihat dari garis jalan ke teras daripada Rukonya cukup panjang di 8 meter sedangkan dari unit Ruko ini sendiri panjangnya 10 meter ke belakang dua lantai di ukuran 50 meter persegi tanah dan juga 90 meter persegi bangunan oke oke kita langsung aja room tour ya ke dalam Ruko-nya guys kita masuk assalamualaikum terlihat ini ruangan lantai satu cukup luas dengan tinggi di 3,5 meter menggunakan lantai keramik 40 x 40 cm listriknya 1300 watt menggunakan air PDA-M kita masuk ke bagian belakangnya ada dapur dengan kitchen sink dan juga sebelah kanan ada toilet dengan closet duduk merk ina atau stara dimana dinding toilet ini sudah dilapisi oleh keramik sehingga lebih higienis oke guys kita langsung ke lantai kedua ya di depan tadi juga menggunakan jendela atau pintu dengan kusen aluminium begitu juga di lantai 2 ini kita masuk juga menggunakan kusen aluminium dan kaca yang lebar sehingga penerangan dan cahayanya sangat cukup oke dindingnya juga rapih pengerjaannya di lantai 2 ini juga dilengkapi dengan 1 unit toilet tapi apa daya terkunci tidak bisa masuk tapi kurang lebih seperti itu guys untuk ruko yang dipasarkan di teras sore yang residensi ini terima kasih dan untuk info serta pemesanan ada di deskripsi ya terima kasih guys semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Don't Wabarakatuh 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 Terima kasih.